Terima kasih. Saya kira ini kan sudah pemain profesional, jadi dia sudah tahu bagaimana dia menjaga kondisi, bagaimana bermain dengan petangan tinggi, bagaimana dengan lawan ini. Jadi pemen-pemen kami memang selama dia di sana memang memperlihatkan dia kerja keras, main kelektif, jadi itu yang utama. Sebelum tahun Borneo sempat ada peluang, tapi tidak ada di DSP. Ya, bukan dari Borneo saja, sudah di Bahangkara sudah tidak ada. Ya itu lah, kami memang berharus sama dia, tapi bagaimanapun dia karena dia cedera, kita tidak bisa saksakan. Nah itu, kondisi terakhir. Jadi kondisi terakhir, kita bisa lihat masih latihan terpisah. Ya mudah-mudahan dengan waktu jeda ini akan membaik semua. Selamat menikmati!